Intro Coba bayangkan sebuah dunia yang seringkali hampir terlupakan, peradaban yang hilang dimakan waktu. Itulah Siberia, wilayah yang hampir sepenuhnya tertutupi es abadi dan telah lama memikat para ilmuwan. Di balik dingin yang membeku berbagai penemuan mengecutkan mengguncang dunia arkeologi, harta karun yang tak terbayangkan, teknologi yang jauh melampaui zamannya, sampai rahasia yang selama ini tertimbun di balik tanah es kini mulai terungkap. Inilah penemuan-penemuan harta karun kuno dari peradaban misterius di Siberia. Situs pemakaman kurgan awal di Lembat Tuva Republik Tuva Siberia Selatan menjadi daftar pertama bahasan ini. Sejak penemuannya di tahun 2001, para ilmuwan berhipotesis bahwa budaya arsene dianggap sebagai pembentuk periode sitian awal pada abad ke-8 dan 7 sebelum masehi, mendahului budaya pesiri. Ya, penemuan makam ini menunjukkan salah satu bagian inti dari budaya sitian paling awal yang diketahui, yang tampak dari penemuan artefak, terutama seni bergaya hewan awal. Artefak-artefak ini jelas menceritakan bagaimana keterampilan teknologi metalurgi yang sangat tinggi telah dimiliki oleh komunum masyarakat nomaden, yang pernah mendominasi stepa Eurasia selama milenium pertama sebelum masehi. Di sini terdapat ratusan kurgan atau gundukan tanah yang dibangun di atas kuburan. Selain artefak besi dan perunggu, ditemukan juga kerangka manusia di beberapa titik makam, ditemukan cukup banyak barang-barang berharga, termasuk kuda dan artefak yang terbuat dari emas. Beberapa yang terkenal, yakni artefak rusa yang tadi, kemudian pelat dadak hingga belati. Lainnya termasuk gelang dan torsi emas serta guci anggur yang tersimpan aman di Museum Nasional Tufa. Lantas mengapa orang-orang sitian kuno menggunakan emas untuk ornamen-ornamen tersebut? Well, berdasarkan penelitian ini, dikatakan kalau tatahan emas untuk menghias benda besi dan perunggu digunakan oleh para pengembara Eurasia sejak abad ke-7 sebelum masehi. Dimulai dengan kapak perang dan mata panah yang ditemukan di Arsendua. Tidik tersebut terus kemudian digunakan sejak abad ke-6 hingga abad ke-4 masehi di wilayah yang jauh lebih luas di sekitarnya. Hmm, ada yang baru tahu nggak nih? Dari lembah tufak, kita bergerak ke wilayah Pegunungan Altai. Kira-kira apa yang kamu pikirkan saat melihat isi dari makam ini? Mungkin sebagian akan merasa aneh, mual, atau takut. Namun bagi para ilmuwan, ini merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Kerangka seorang pria di dalam peti kayu di samping kudanya ditemukan di situs pemakaman Pesirik yang terkenal. Tepatnya di lembah Pesirik, dataran tinggi Ukkok di pegunungan Altai, Siberia, sebelah selatan kota Modera, Novosibrik, Rusia. Gunung Altai sendiri telah lama dikenal sebagai Gunung Emas, wilayah gunungan makam Pesirik yang memukau serta termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Makam Pesirik terkenal di dunia sebagai situs pemakaman zaman Besi Sitian dengan ciri haskurgennya, atau gunungan tanah yang berisi ruang-ruang kayu. Sejak ditemukan pertama kali pada 1865 oleh Vivi Radlov, wilayah ini menjadi harta karun sesungguhnya dalam arti luas. Ya, bukannya logam atau batu mulia. Salah satu harta karun tersebut yakni penemuan karpet dan kain artistik tertua, yang terhindar dari pemusukan karena kondisi permafrost yang begitu unik. Kemudian temuan yang tak boleh dilewatkan adalah Putri S. Elta yang terawetkan dengan sangat baik. Mumi yang juga dikenal dengan nama Ice Maiden ini terkenal berkat tato-nya yang rumit dan masih dalam kondisi baik. Berbagai ilmuwan pun berdebat dan tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh, terutama berkenaan dengan simbol-simbol kuno. Ditemukan bersama dengan ornamen-ornamen mewah termasuk perhiasan, tekstil, serta alat-alat ritual yang berharga. Memberikan luasan luar biasa tidak hanya dari lensa arkeologis, tetapi juga antropologis, sosiologis, bahkan seni. Masih di wilayah Siberia Selatan, terdapat satu budaya kuno yang tak kalah ajaib, dikenal dengan nama Okunev. Ditemukan pada 1928 oleh arkeolog Sergei Teplukov. Ya, dinamai berdasarkan permukiman Okunev tak jauh dari Kakasia modern. Seperti makam sebelumnya, budaya Okunevo sebagian besar diwakili oleh struktur pemakaman gundukan, yang terdiri dari persegi panjang kecil dan terbuat dari lempengan batu atau ubin. Riso Boomer dalam bukunya, History of Central Asia, The Age of the Stave Warriors 2018 menulis, suku Okunev mengembangkan teknik metalurgi berdasarkan biji-biji dari daerah pertambangan dan metalurgi Sayano-Eltai, yang menghasilkan perunggu pertama di Asia Tengah Timur Laut. Di sini ditemukan berbagai artefak kuno meliputi patung-patung perunggu, perhiasan dan benda-benda ritual. Benitaksir berusia sekitar 3.000 tahun. Artefak-artefak ini dalam kapasitasnya, menunjukkan semacam seni dan kepercayaan spiritual yang kompleks, dengan banyak patung yang menggambarkan dewa-dewi mereka. Jelang akhir abad ketiga sebelum masehi, kelompok Sukonoma Den yang lebih besar berkembang di utara Tiongkok. Disebutkan dalam sumber-sumber tertulis Cina, mereka adalah konfederasi multi-etnis Han Asia awal yang dikenal sebagai Songnu. Suku ini menyebar ke Asia Tengah dan Siberia Selatan, serta menjadi lawan yang kuat dari dinasti Han Cina. Kalau mengacu pada tulisan profesor etnologi dari Universitas, Minsu Zhang Jingming, mengembukakan selama tahap pembentukan jalur sutra setepa. Etis Songnu tersebut menjadi salah satu penguasa di setepa utara Tiongkok. Pengalian berbagai makam di daerah tersebut sejak 1900-an, telah menghasilkan banyak artefak yang menampilkan desain hewan, yang merupakan lambang dari ciri-ciri antropologi Songnu. Ya, motif berbentuk hewan dan pola dekoratif dari barang-barang emas dan perak Songnu, tampaknya memiliki kemiripan mencolok dengan motif binatang dari budaya sitia. Misalnya pelakat emas bermotif emas, kalau emas, obor perak dan perhiasan emas lainnya yang digali dari makam Songnu. Terutama di Alucaydeng, Mongolia Dalam. Meski dianggap punya kemiripan, keunikan dari harta karun ini terletak pada tingkat kerajinan yang sangat tinggi dan desainnya yang sangat khas. Mencerminkan kekayaan budaya dan kekuatan ekonomi suku Songnu. Ya, pada titik yang serius, artefak-artefak itu menunjukkan pengaruh budaya Tiongkok dan hubungan perdagangan antara Songnu dan dinastihan. Sebagai kerabat dekat dengan suku sitia, orang-orang Saka memiliki berbagai kemiripan termasuk budaya pemakamannya. Diketahui budaya Saka mendominasi padang rumput Eurasia dari Laut Hitam hingga Siberia dari sekitar tahun 900 hingga 200 sebelum masehi. Namun hingga abad ke-18 ketika penjarahan, kumpuran menyebabkan ditemukannya ratusan artefak emas. Mereka hanya dikenal melalui tulisan-tulisan orang Yunani kuno sebagai pejuang yang menakutkan sekaligus sebagai orang-orang barbar. Di antara berbagai artefak termasuk perhiasan emas, pakaian, dan barang-barang rumah tangga dari kebudayaan Saka yang diperkirakan berusia 2.500 tahun, penemuan manusia emas di sebuah gundukan makam mungkin jadi yang paling mengejutkan. Lebih lanjut menurut para ilmuwan, kerangka seorang pria Saka yang meninggal pada abad ke-8 hingga ke-7 sebelum masehi ini ditemukan di gundukan pemakaman Yele Kesazi, kegunungan Tarbagata yang terpencil di Kazakhstan Timur. Dengan tinggi diperkirakan 165 hingga 170 cm. Ia meninggal saat berusia antara 17 hingga 18 tahun. Disebut manusia emas lantaran, saat dikubur pemuda itu berpakaian emas dengan semua pakaiannya disulam dengan manik-manik emas. Dia tersebut dikubur dengan tok emas besar di lehernya, menunjukkan asal usulnya yang mulia dan pelatih ditabung anak panah emas di sampingnya. Well, Atapak-Atapak ini menunjukkan keterampilan tinggi dalam pengerjaan emas dan memberikan wawasan tentang kehidupan aristokrasi Saka. Unik dan menarik sekali ya! Berkelabat dekat dengan budaya Saka dan Sitian, budaya tagar ada dan berkembang antara abad ke-8 dan ke-1 sebelum masehi di Seberia Selatan. Tepatnya di Republik Kakasia. Kebudayaan tagar bertahan lama sekitar 500 tahun, dari sekitar abad ke-8 hingga ke-3 sebelum masehi. Penduluknya tersebar di cekungan Minusins, bentang alam yang merupakan campuran padang rumput, hutan padang rumput dan kaki bukit. Pada 2020, para arkeolog telah menemukan kuburan berusia 2.500 tahun yang berisi sisa-sisa empat orang dari budaya tagar kuno. Termasuk dua prajurit, seorang pria dan seorang wanita, serta simpanan persenjataan logam mereka. Selain itu, suku tagar juga menghasilkan motif seni hewan yang sangat mirip dengan bangsa Sitian di Rusia Eropa Selatan. Atapak-atapak ini pada gilirannya menunjukkan keanekaragaman budaya dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat tagar. Termasuk penggunaan besi dan perunggu. Setelah berkeliling di selatan Siberia, sekarang kita berpindah ke wilayah timur, tepatnya di tepi sungai Yana. Di sini salah satu situs yang menyimpan harta karun kuno dikenal sebagai Dolina Yana. Situs ini ditemukan pada tahun 2001, setelah pencairan dan erosi tulang-tulang hewan dan artefak yang terekspos. Situs ini memiliki lapisan budaya yang terpelihara dengan baik karena kondisi dingin dan mencakup ratusan tulang hewan dan potongan gading serta banyak artefak. Dengan perkiraan usia sekitar 32 ribu tahun yang dikalibrasi sebelum sekarang, situs ini memberikan bukti arkeologi paling awal untuk pemukiman manusia di wilayah ini atau di mana saja di utara lingkaran artik. Tempat orang-orang bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan memburu berbagai fauna sebelum dimulainya maksimum glasial terakhir. Penemuan di situs ini termasuk alat-alat batu, tulang-tulang hewan, perhiasan dari masa paleolitik yang diperkirakan berusia sekitar 30 ribu tahun. Ya, berbagai penemuan artefak tersebut memberikan bukti kehidupan manusia prasejarah di artik Siberia selama zaman es. Masih di Siberia Timur, situs lainnya yang tak kalah mengejutkan berkat temuan-temuan yang ada, yakni situs permata mirni. Berbeda dari situs sebelum-sebelumnya, bahasan ini secara teknis dan literal memang merujuk pada harta karun dalam pengertian yang sebenarnya. Berada tepat di sebuah tambang berlian di Yakutia, Siberia Timur. Ini merupakan salah satu sumber berlian terbesar di dunia. Dengan berlian berkualitas nomor satu yang ditemukan dalam jumlah besar. Diketahui tambang ini memiliki kedalaman lebih dari 525 meter atau terdalam nomor empat di dunia. Diameternya kira-kira 1.200 meter menjadikannya salah satu lubang galian terbesar di planet ini. Ya, situs tambang mirni adalah contoh khas dari apa yang disebut orang Rusia sebagai monogoron. Kota yang didominasi oleh satu perusahaan. Sebagian besar dari 35 ribu penduduk mirni bekerja di tambang tersebut yang sekarang menjadi milik Alrosa penambang berlian terbesar di dunia. Dari timur kita kemudian akan dibawa ke wilayah tengah di kedalaman Siberia yang ekstrim tepatnya di Krasnoyards. Di sini beberapa tahun belakangan para arkeolog menemukan harta karun yang mengagumkan termasuk berbagai perhiasan, peralatan dan senjata yang terbuat dari logam perunggu. Sebuah penduduk ini sangatlah tua berasal dari zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Penemuan ini menunjukkan bahwa ribuan tahun lalu di daerah yang kini menjadi Siberia sudah ada peradaban yang maju. Mereka pandai membuat perkakas dari logam dan memiliki seni yang indah. Harta karun ini seperti jendela waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu saat manusia pertama kali mulai menjelajahi dunia dengan teknologi logam. Yang membuat penemuan ini istimewa adalah kelengkapan dan keindahan artefak-artefaknya. Ukiran-ukiran rumit pada perhiasan dan bentuk-bentuk unik dari peralatannya menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu sangat kreatif dan memiliki rasa estetika yang tinggi. Terima kasih telah menonton!